Selamat siang saudara, saya Riko Anggara. Kami membuat breaking news untuk menyampaikan kabar duka. Innalillahi wa innaillahi roji'un, telah meninggal dunia pendiri kompas Gramedia, Bapak Yaakob Utama. Pak J.O., kami memanggilnya begitu, sempat dirawat di rumah sakit mitra keluarga Kelapa Gading, Jakarta. Sesaat lagi kita akan mendengar keterangan dari dokter dan juga pihak keluarga. Pak Yaakob Utama atau Pak J.O., bagi kami bukan sekadar bos, ia adalah inspirasi. Banyak warisan yang ditinggalkannya, pemikiran yang diberikannya, dan terpatri di hati dan juga benak kami, para wartawan, dalam sebuah literatur dengan banyak kata-kata yang ia sampaikan. Pak Yaakob selalu berbagi pandangan dan gagasannya tentang jurnalisme dan menjadi wartawan disampaikannya secara lisan dalam sejumlah kesempatan saat berinteraksi dengan wartawan-wartawan lain. Ini adalah visual saat kami di awal membangun Kompas TV. Pak Yaakob dengan segala kerendahan hatinya berjalan bersama kami, membangun fondasi agar apa yang kami sampaikan tetap bermakna. Jurnalisme makna itu yang selalu disampaikan oleh Pak Yaakob Utama. Dalam banyak perbincangan, dalam banyak buku dan literatur, bagi Pak Yaakob Utama, pendiri Kompas Gramedia, kebesaran nama dan cerita sukses perjalanan hidupnya bukan semata-mata karena kehebatan dirinya. Ia selalu bilang Providencia Dei dalam bahasa latin yang berarti penyelenggaran ilahi. Itu selalu dia selipkan di perkataannya ketika ia sedang berkisah tentang pengalaman hidupnya, terutama tentang perjalanan panjang membesarkan Kompas Gramedia. Ini visual beberapa tahun yang lalu di Kompleks Gramedia, di Kompleks Kompas Gramedia, Pak Yaakob berbincang bersama kawan-kawan kami yang mendirikan Kompas TV saat itu. Setiap tahun kami merayakan ulang tahun Pak Yaakob. Saya dua kali bertemu dengan Pak Yaakob dan saya terlalu junior untuk bercerita sosok Pak Yaakob Utama. Tapi dua kali bertemu, tidak banyak berbincang, disitulah saya mengerti kenapa Pak Yaakob banyak dihormati banyak pihak. Pak Yaakob bukan hanya tokoh bagi kami wartawan, ia adalah tokoh nasional. Negara memberinya sejumlah penghargaan. Di antaranya bintang maha putra kelas 3 dari pemerintah tahun 1973. Ia juga mendapatkan gelar Dr. Honoris Kausa dari Universitas Gajah Manda di tahun 2003, CEO terbaik. CEO terbaik. 2003 majelah SWA. Kemudian ia juga di tahun 2006 mendapat penghargaan World Entrepreneur of the Year Academy 2006 dari Ernest & Young dan sejumlah penghargaan lain. dan hari ini di hari ulang tahun Kompas TV yang ke-9 Pak Yaakob berpulang. Kita masih akan melihat situasi terkini di rumah sakit mitra keluarga Kelapa Gading, Jakarta. Tempat Pak Yaakob selama ini dirawat. Informasi yang kami dapatkan sebelum berpulang keluarga sudah berkumpul melepas kepergian Pak Yaakob. Nanti setelah dari rumah sakit Pak Yaakob akan disemayamkan di kantor Kompas Gramedia sebelum besok hari dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Ini adalah foto, video. Jadi setiap tahun kami di Kompas Gramedia ketika Pak Yaakob berulang tahun ia selalu menyempatkan diri berbagi inspirasi, petua dengan segala kerendahan hatinya. Banyak cerita dari Pak Yaakob utama yang bisa kita ambil. Tadi saya sempat mengatakan Pak Yaakob selalu bilang Providencia Day. Itu kata-kata yang selalu ia selipkan tiap kali ia berkisah tentang pengalaman hidupnya. Di balik makna itu tersirat kerendahan hati luar biasa. Kerendahan hati itu juga sempat saya rasakan ketika beberapa tahun yang lalu saya bertemu dengan Pak Yaakob tidak secara langsung, tidak berdua, tapi dengan banyak wartawan-wartawan muda yang lain. Saya tahu saya terlalu muda untuk bercerita soal pengalaman saya dengan Pak Yaakob, tapi kerendahan hati itu tercermin ketika Pak Yaakob bilang ini adalah masa untuk teman-teman yang muda. Saya sudah selesai masanya. Itu yang membuat kita semua dalam satu ruangan tertegun dan ya akhirnya berpikir Pak Yaakob bukan hanya sekedar bos, ia adalah inspirasi berjalan. Pak Yaakob, nama aslinya adalah Yaakobus Utama, nama panjangnya maksud saya. Ia lahir di desa Juahan, 500 meter, sebelah timur Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, 27 September 1931. Sebentar lagi Pak Yaakob akan berulang tahun, namun Tuhan punya rencana lebih baik. Di usia 88 tahun, Pak Yaakob berpulang. Ini adalah visual terbaru di rumah sakit mitra keluarga Kelapa Gading, Jakarta, tempat Pak Yaakob dirawat sebelum berpulang. Nanti kami juga akan mendengarkan penjelasan dari dokter yang merawat Pak Yaakob, pihak keluarga, dan juga sejumlah pihak lainnya. Ini situasi terbaru, Saudara. Tadi informasi terakhir, keluarga sudah berkumpul di rumah sakit mitra keluarga Kelapa Gading, Jakarta. Ini adalah visual terbaru, live, yang kami putarkan dari rumah sakit mitra keluarga Kelapa Gading. Kalau menurut rencana yang saat ini sudah disiapkan, setelah dari rumah sakit, Pak Yaakob akan dibawa ke kediamannya, di Jalan Sriwijaya, tapi tidak lama di situ. Digelar Misa selama beberapa jam, kemudian dibawa lagi ke tempat persemayaman di Gedung Kompas Gramedia di Jalan Palmerah Selatan. Di situ Pak Yaakob akan menerima penghormatan terakhir sebelum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Saudara, ini adalah visual terbaru dari rumah sakit mitra Kelapa Gading, Jakarta. Pak Yaakob penting bukan hanya bagi karyawan Kompas Gramedia, tapi bagi wartawan di seluruh Indonesia, saya rasa. Dia penting pemikiran-pemikirannya bagi negara ini tadi sejumlah penghargaan sudah saya sebutkan beberapa di antaranya. Tahun 1973, bintang Mahaputra kelas 3, bintang utama dari pemerintah. Kemudian, tahun 1994, Pak Yaakob mendapatkan wira karya kencana dari Menteri Negara Kependudukan dan Kepala BKKBN karena dianggap telah berjasa dalam gerakan Keluarga Berencana Nasional. 2003 mendapatkan gelar Doktor Honoris Kawusa dari Universitas Gajah Mada. UGM menilai Pak Yaakob sejak tahun 1965 berhasil mengembangkan wawasan dan karya jurnalisme bernuansa sejuk yaitu kultur jurnalisme yang khas, wawasan jurnalistik yang berlandaskan filosofat politik tertentu. Kultur jurnalisme ini telah menjadi referensi bagi kehidupan jurnalisme di Indonesia. Ia juga menjadi CEO terbaik tahun 2003 versi majelah SWA. Kemudian, di tahun 2005 mendapatkan penghargaan Entrepreneur of the Year dari Ernest N. Young. Menteri Komunikasi dan Informatika juga sempat memberikan penghargaan kepada Pak J.O. Kami memanggilnya Pak J.O. Pak Yaakob diberi penghargaan 40 tahun pengabdian di bidang media masa. PWI juga memberikan gelar Lifetime Achievement Award untuk Pak Yaakob. Selain itu juga diberikan number one press card oleh Persatuan Wartawan Indonesia. Penghargaan ini diberikan untuk wartawan terbaik dan diserahkan oleh Ketua Umum PWI, Margyono, pada puncak acara Hari Press Nasional 2010 di Palembang. Itu adalah sederet penghargaan yang diberikan kepada Pak Yaakob utama menandakan ia adalah inspirasi bukan hanya bagi kami karyawan kompas gram media tapi bagi Indonesia. Pak Yaakob meninggal di usia 88 tahun di rumah sakit Nitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta. Ini adalah visual rumah sakit Nitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta. Situasi terbarunya, Saudara. Nanti sesaat lagi kita juga akan mendengarkan keterangan dari dokter yang merawat Pak Yaakob dari Direktur Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading dan juga dari perwakilan keluarga. Pak Yaakob sebetulnya mengawali karirnya sebagai seorang guru kemudian meneruskan profesi ayahnya yang juga seorang guru. perjalanan kemudian ia menjadi wartawan padahal ia sempat ditawari beasiswa di luar negeri kemudian ia memilih untuk menjadi wartawan. Cerita Pak Yaakob tak akan lepas dari perjalanan kompas gram media yang ia dirikan. Nah, kita sekarang sudah terima kasih telah menonton!